Komisi BDPRD DKI Jakarta memanggil manajemen restoran dan bar Holy Wings untuk mengklarifikasi promo minuman keras berbau sara. Manajemen Holy Wings mengaku kecolongan. Buntut promo minuman keras berbau sara, Komisi BDPRD DKI Jakarta Rabu Sore memanggil manajemen bar dan restoran Holy Wings. Kemanggilan untuk meminta keterangan manajemen terkait dugaan pelanggaran izin sertifikat layak fungsi atau SLF serta penjualan minuman keras. Meski minta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi, manajemen Holy Wings mengaku kecolongan dan tak tahu soal promo minuman keras berbau sara. General Manager Project Company Holy Wings Indonesia, Yuli Setiawan, mengaku tidak pernah diinfokan penggunaan dua nama toko agama pada promo. Promo itu kan memang benar-benar peranahnya atau kemenangannya ada di tangan tim marketing dari Holy Wings Indonesia. Jadi karena itu promo reguler, promo yang sudah berjalan sebelumnya, jadi tidak perlu approval memang ke atas. Jadi promo itu promo mingguan, jadi promo mingguan ditentukan nama-nama itu sudah berjalan sebelumnya. Jadi tapi kalau untuk yang periode minggu yang kemarin itu, kita memang tidak menyangka gitu loh dari tim kreatif dan marketing itu akan mengeluarkan nama itu. Karena memang menentuknya, kebijakannya hanya di tangan direktur dari marketing dan promosi dan sosial media. Seperti itu. Selain manajemen Holy Wings, Komisi BDPR DKI akan memanggil Wali Kota, Kepala Dinas Citata, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dikait Amdal. Pemanggilan terkait tugas pelanggaran izin sertifikat layak fungsi atau SLF seperti istri kebangunan, pemanfaatan bangunan, serta dampak lingkungan sekitar. Kalau izin menjual minumannya itu ada tujuh, tetapi tidak boleh minum di tempat ya. Nah yang lima itu tidak ada izin menjual minuman berapa? Oh, itu tadi itu. Sebenarnya izin konstruksi kayak gitu yang tadi disebut itu apa? Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, tidak ada. Satpol PPDKI Jakarta telah menyekel 12 outlet Holy Wings di sejumlah wilayah di kota terkait pencabutan izin usaha. Selain tak berizin, penutupan merupakan tindak lanjut penyelidikan Pemprov DKI terkait kasus promosi minuman keras berbau sarang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.